Rizky Bilar dan Lesti Kejora kini sudah berdamai kembali setelah sebelumnya terlibat permasalahan rumah tangga akibat adanya laporan KDRT yang dilayangkan Lesti kepada suaminya itu. Namun, masalah lain muncul. Perdamaian Lesti Kejora dan Rizky Bilar ternyata menuai pro dan kontra. Selain cibiran dan hujatan dari netizen, Lesti Kejora dan Rizky Bilar bahkan ramai diminta untuk diboykot dari program televisi. Tengah ramai soal isu boykot, Lestler Entertainment yang didirikan Lesti Kejora dan Rizky Bilar dikabarkan bubar. Kabar dibubarkannya Lestler Entertainment itu dibenarkan Ariel Lobster alias Boril. Manajer Rizky Bilar Boril menjelaskan Lestler Entertainment dibubarkan lantaran tak ada pemasukan ke perusahaan. Ya kalau secara perusahaan mungkin ya, semalam kita juga udah rilis. Artinya memang kita tidak bisa meneruskan. Kita mau ngapain gitu loh. Kondisi seperti ini. Toh kalaupun tetap berjalankan kasihan juga Lesti sama Bilar pastinya ada kos yang mesti dikeluarkankan. Untuk Ariel Lobster alias Boril. Manajer Rizky Bilar saat ditemui di kawasan Jagara. Boril, dulu masih bareng, dulu masih bareng-bareng nih. Om Ariel masih memprioritaskan artisnya. Saya gitu selalu ditemani oleh Om Palu. Jangan lupa, ya. 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 Boril mengatakan keputusan untuk menghubarkan Lestler Entertainment berdasarkan hasil keputusan dari kedua belah pihak, yakni Rizky Bilar dan Lesti Kejora selaku oner dengan para karyawannya. Lagitulah, saat ini Lesti dan Rizky Bilar ingin fokus untuk membenahi rumah tangga mereka yang sempat bermasalah. Artinya kita ada kesepakatan di antara karyawan dan Lesti atau Bilar. Jadi menurut saya mereka mau fokus keluarga kecil mereka ya udahlah kita support lah, hujarnya. Boril juga tak menampik para karyawan memiliki unek-unek yang dipendam. Terlebih saat Rizky Bilar melakukan KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora. Para karyawan Lestler Entertainment tentunya membutuhkan kepastian akan nasib mereka. Karena kan kemarin kita sempat ke pending lumayan lama ya dari tanggal 29 September sejak kejadian sampai semalam itu tanggal 27 Oktober jadi hampir sebulannya. Kita juga butuh kepastian dari mereka. Lesti atau Bilar dengan teman-teman yang lain. Saat disinggung soal apakah Lestler Entertainment akan kembali dijalankan jika kondisi sudah memungkinkan. Boril menyebut belum ada pembicaraan dari Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Namun, jikapun hal itu benar-benar terjadi, Boril dengan tegas tidak akan kembali bekerja bersama Rizky Bilar. Tapi kalau secara pribadi untuk hubungan secara kekeluargaan, pertemanan, saya akan oke. Tapi kalau untuk pekerjaan, untuk saat ini belum belum, masih capek gara-gara kasus kemarin isi kepala saya terkita. Jadi yaudahlah saya ingin refreshing juga. Selama ini bikin saya bekerja kita tahulah di dunia entertain kita bekerja gak kenal waktukan. Pungkasnya.